Kompas Petang kembali masih bersama saya, Sindi Permade. Saudara, tak terima dipecat mahkamah partai, anggota DPR terpilih Dapil Banten 1, PDI Perjuangan, Tia Rahmania berkonsultasi dengan Baraskrim Mabes Polri soal tudingan dirinya melakukan penggelembungan suara di Pilek. Akibat putusan itu, Tia Rahmania otomatis batal melenggang kesenayan. Jumat siang, Tia Rahmania memutuskan membawa kasus pemecatan dirinya sebagai caleg PDIP yang lolos dari Dapil Banten 1 ke Baraskrim Mabes Polri. Tia mengaku pelaporannya ke Mabes semata untuk membersihkan namanya dari tudingan penggelembungan suara karena putusan Bawaslu Provinsi Banten menyatakan dirinya tidak terlibat. Namun, Baraskrim Polri menyarankan Tia untuk menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan perdata yang diajukannya pada Kamis 26 September lalu. Sesungguhnya secara khusus, saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Partai TDI Perjuangan, tempat saya berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Saya di sini kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu Provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya. Keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya adalah atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Sukarno Putri yang menyerukan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan walaupun itu pahit sekalipun. Melalui situs pnjakartapusat.go.id tercatat, laporan dengan penggugat Tia Rahmadia sudah menggugat Mahkamah Partai PDIP, Boni Triana, dan Mohamad Hasbi Jayabaya. Selain itu, DPP PDIP, KPURI, dan Bawaslu Provinsi Banten menjadi pihak yang turut tergugat. Sidang Perdana Gugatan Tia akan digelar 10 Oktober mendatang. Menanggapi upaya hukum mantan kadernya, Ketua Bidang Kehormatan DPP-PDIP Komarudin Watubun bilang, kasus Tia Rahmadia merupakan bagian dari 135 laporan yang diterima Mahkamah Partai. Dari jumlah itu, 11 kasus diproses, termasuk kasus Tia. Partai pun sudah memberi dua pilihan sanksi, yakni mundur atau dipecat. Meski begitu, Komarudin mempersilahkan Tia untuk mencari keadilan. Jadi prosesnya begini, setelah Mahkamah Konstitusi mengutuskan bahwa ada pelanggaran, maka mereka diberi pilihan, dua hak. Silakan, mau memilih mundur atau sanksi berat. Mereka berdua semua sama, tidak mau mundur. Maka sanksi berikut akan mencari. Pengadilan negeri Jakarta, Jakarta Pusat, silakan, tidak semua orang pun takut mencari kandil. Jadi benar-benar, perkara hanya sebelasnya. Yang lain itu tidak ada berita, karena memang mereka tak aturan. Demikian, mohon ini masukkan kepada Panitia Lemhanas. Pemecatan Tia sebagai kader dan caleg PDI Perjuangan Mencuat, setelah viral video saat Tia mengkritik Komisioner KPK Nurul Gufron di acara Lemhanas pada Rabu 25 September lalu. Namun, DPP-PDIP memastikan, pemecatan Tia bukan karena kritiknya pada KPK.